Panon Hideng vs Oci Cernyek Panon Hideng adalah judul lagu berbahasa Sunda yang selama ini diidentikan dengan Ismail Marjuki komponis Betawi yang lahir di Jakarta pada 11 Mei 1914 di tahun 1939 ketika Ismail Marjuki sedang kasmaran dengan Elis Juraida ia melakukan adaptasi lagu Oci Cernyek menjadi Panon Hideng dengan lirik berbahasa Sunda dengan mendapat bantuan dari Jarkov seniman asal Rusia yang tinggal di Bandung bahkan sampai kini diakui sebagai salah satu lagu khas Jawa Barat Oci Cernyek merupakan lagu romansah popular Rusia yang sudah dipublikasikan dalam sebuah buku kumpulan lagu yang dikompilasikan oleh A. Guttel pada tahun 1897 yang menarik Oci Cernyek atau dikenal juga dengan Doug Aiz mengalami perjalanan lintas batas ideologi dari Rusia tidak hanya ke Indonesia tetapi juga ke negara-negara Barat yang secara ideologis berselembangan dengan Rusia di tahun 1939 penyanyi jazz dan gitaris asal Inggris Albert Alik Bowley alias Al Bowley sudah membawakan Oci Cernyek atau Doug Aiz dalam lirik berbahasa Inggris dengan iringan orkestrasi di tahun 1944 Lester William Paul Fuss alias Lee Paul penyanyi jazz berkebangsaan Amerika Serikat mengekalkan Doug Aiz dalam piringan hitam Perjalanan lagu ini terus berlangsung meski era perang dingin yang berlangsung tahun 1947 hingga 1991 sedang berlangsung di tahun 1950-an Louis Armstrong penyanyi dan pemain trompet jazz Amerika Serikat membawakan lagu ini dalam bahasa asli di Indonesia sejumlah penyanyi beken era 1950-1960-an pernah membawakan lagu ini yang sudah diadaptasi oleh Ismail Merjuki menjadi Panun Hideng antara lain oleh Musdees juga dibawakan oleh Ahmad Sheikh Albar alias Bing Selamet tersemer tersemer di Sampai jumpa.